hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan single ini eh kali ini saya cuma mau bercerita bahwa tips yang cara meripul atau mencetak IC kemarin yang CPU atau IC flash atau IC MMC itu banyak sekali ya keuntungannya atau kelebihannya daripada yang memakai plat cetak atau PGA kenapa saya bilang seperti itu seperti ini karena memakai cetak ini plat yang seperti ini kaki yang dihasilkan kaki yang dihasilkan itu tidak terlalu tinggi keuntungannya banyak banget proses pemasangannya ini pun sangat mudah tidak terjadi konslet atau apa eh tempel lah bahasa Cilongok bahasa Purwokerto ini dempel kalau memasang ini misalkan seperti ini kalau ini mencetaknya itu pakai plat BGA itu ukuran panjangnya itu panjang kakinya itu sekitar kurang lebih setah milian atau semilian mungkinlah kalau dipasang di sini itu harus dipegangin jangan sampai geser kalau geser atau pas proses penyetelan blowernya tidak pas misalkan kelebihan angin otomatis ini kena angin bisa geser seperti ini padahal kakinya panjang soalnya pakai plat BGA akibat yang ditimbulkan gara-gara kegeseran dengan IC ini fatal konslet bisa antar kaki satu dengan yang lainnya Hai dengan yang lainnya itu gatuk bahasa Cilongoke gatuk apa ya tempel bahasa Indonesia ini apa ya intinya terjadi konsleting lah antara kaki satu antara kaki satu dengan yang satunya itu gabung sih begitu kenapa saya memilih ribul seperti ini pakai pakai metode ini pos pemasangannya pun mudah walaupun ini misalkan seperti ini contoh misalkan ini posisinya lah nggak perlu di bener tak perlu lurus-lurus nggak perlu dipresisikan cukup seperti ini ntar geser sendiri ini seperti ini contohnya misalkan kau nggak geser ya di apa di pakai pin set misalkan misalkan kurang kurang ke atas atau kurang ke bawah atau kurang ke samping kanan atau samping kiri gitu nih contohnya seperti ini cukup pakai fluk ini yang biasa pakai fluk yang biasa aja ini ini posisinya menceng lho ini menceng ini saya pasang ya hai 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 ruangan kewah hai 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 ada dikeser saja lah hai 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 Tuh Ini gak bakalan Kongs Soalnya kakinya itu Gak tinggi Begitu Prosesnya itu mudah Pemasangannya loh Dan pemasangannya itu mudah Itu salah satu kelebihannya Kelebihan Kedua itu Misalkan Sudah memasang kok Toh ini air sih kok Gak bermasalah Ya tinggal dilepas lagi Gak perlu cetak Misalkan Udah panjang Gini Gak perlu dicetak lagi Gak perlu Masih tetap rajin Itulah salah satu kelebihannya Pakai plat PGA Buatan Sendiri Kita menuju ke Ini Ini sedang Meribol IC Dari bawah ini Dari bawah ini Terus settingannya itu Settingan blowernya itu Jangan terlalu panas Tiga setengah Di blower saya itu Tiga setengah Terus anginnya itu Jangan terlalu tinggi Cukup dua saja Di blower saya Sementara ini PCP nya Kalau terlalu panas Terlalu Apa PCP nya ini Gak kuat Soalnya ini Pasti ya Melembung Blendung Blendung bahasa Purwukerto Blendung Melembung Tuh Tinggal dipalik lagi Seperti ini Sudah racin Sudah racin Tuh racin Gak terlalu tinggi Ini kakinya Kalau pakai plat bag Otomatis tinggi Dan dalam proses Pemasangannya Itu harus dipegang Sama pinset Soalnya Kalau gak dipegang Geser Terus Apa yang terjadi Ya konslet Dilepas lagi Di ribu lagi Apa gak memakan Waktu yang lama Otomatis Memakan waktu yang lama Kalau ini Dipasang Geser Geser Gak apa Gak bakal berkurang Itu kaki Gak bakal Dempel Gak Apa Dempel Gak akan Gapung lah Antara kaki Satu yang Dengan yang lainnya Sebenarnya itu saja Yang saya mau Sampaikan Kelebihan Dari Cuma Mau memberitahu saja Kelebihannya Jangan lupa Subscribe Dukung Dukung channel ini Biar channel ini Berkembang Dan Kalau ada Update video terbaru Pasti Diberitahu Karena udah subscribe Nyalakan loncengnya Biar ada Video terbaru Pasti Ada Pemberitahuan Ini Jangan lupa Samping-samping Itu Dipersihkan Pakai Carter Pakai Carter Seperti ini Ini Saya Mau Pakai Tinggal Seperti ini Saja Dipasang Seperti ini Pemangnya itu sangat mudah sekali Tidak perlu dipegangin WIC-nya Tidak perlu dipegangin Cuma Ya Itu Udah Seperti ini Dipaskan Saja Antara sudut Tanda itu Cukup Seperti itu Tidak perlu dipegangin Tidak perlu takut Konslet Soalnya Kakinya Tidak terlalu Tinggi Daripada Pakai Plot PGA Itu harus dipegangin Soalnya Kalau tidak dipegangin Takut geser Takut Apa Takut Gatuk Bahasa Cicilongoke Takut Gatuk Ini Tidak perlu Dipegangin Cuma Ntar Kalau misal Diarahkan Saja Ini Biar Pas Gitu Tuh Udah Lele Tuh Dikeser Geser Di tenet Tenet Di geser Di tenet Pastikan Kalau Ini Udah Pas Baru Kalau misalkan Pakai Plot PGA Itu Tidak berani Ditunjuk Seperti ini Ntar Gatuk Terus Dikeser Geser Gesernya Itu Terlalu Jauh Apalagi Pasti Gatuk Pasti Dempel Pasti Gabung Antara Kaki Satu Dengan Yang Lain Itulah Mengapa Saya Memilih Meribol Pakai Atau Mencetak Kakinya Itu Pakai Seperti Ini Kenapa Saya Memilih Ini Sangat Efisien Bukan Berilah Komentar Di Bawah Ntar Saya Pasti Akan Jawab Kalau Ada Waktu Pasti Akan Saya Jawab Komentar Di Bawah Jangan Lupa Subscribe Like Share Komen Di Bawah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh